Halo teman-teman, kembali masak bersama saya ikuti video saya kali ini untuk membuat lentil soup dan sini caranya aku udah siapin pancinya dan nyalain apinya disini, pakai panci kecil aja disini masanya gak terlalu gede masanya gak terlalu big portion porsi kecil aja terus aku pakai butter 15 gram gitu kita pakai butter karena teksturnya lebih creamy daripada minyak jadi untuk numis bawang merah dan bawang putih kita pakai butter ya ditunggu sampai butternya agak meleleh gitu terus langsung aja kita masukin disini ada bawang bombay dan bawang merah kecil dan bawang putih dan ditumis-tumis tumis-tumis sampai harum gak usah sampai terlalu mateng sampai harum aja gitu terus diikuti dimasukin langsung ini kayu manisnya pakai yang batang biar ntar direbus itu teksturnya apa rasanya itu lebih ini kalau pakai yang batang itu lebih natural rasanya dan disini aku pakai wortel ini ada satu wortel aku udah potong kotak-kotak gitu dan kita memasukin dan juga kentang kentangnya ini pakai empat kentang yang kecil-kecil itu baby potato dan baby potato itu kentang bayi ya karena gak ada makentang disini adanya bayi aku nyelain fan-nya yang di atas kompor itu biar gak bau kemana-mana dan kita oseng-oseng aja terus gitu sampai gak sampai mateng juga ntar sampai kayak baunya harum-harum gitu kita oseng oseng-oseng terus aku masukin garam pakai garam ya sedikit aja lagi sesuai selera sedikit aja dulu ntar kalau kurang dirasa-rasa kalau kurang ditambahin gitu aja gak usah ditaruh banyak-banyak di awal dan disini aku pakai paprika bubuk sorry paprika bubuk smoke paprika dan ini makanya agak banyak aja gak apa-apa biar rasanya lebih smoke kayak gitu jadi pakai satu sendokan gitu satu sendok teh tadi aku tabur-taburin itu gak keluar jadi aku cungkil aja gitu biar keluar banyak bubuk paprika dan juga disini ada cumin jinten jinten bubuk sedikit aja gak usah banyak-banyak kalau banyak gak enak juga kalau jinten dan ini kunyit bubuk sedikit aja juga kunyit bubuk itu selain rasa dia menambahkan warna yang mewah gitu ntar karena dikombinasi sama itu tadi paprika dan setelah itu kan agak powder-powdernya itu tadi kayak agak gosong-gosong gitu kalau gak dikasih air jadi aku masukin air sedikit jadi tadi spices itu kalau kena panas itu kan agak smoke-smoke gitu di bawah-bawahnya panci gitu terus ini black pepper lada hitam sedikit aja dan lanjut dioseng jangan sampai gosong kalau gak diaduk-aduk dia akan gosong gitu di bawahnya itu setelah itu aku masukin 400 ml air 2 cup dan dimasukin lentilnya ini ada lentil merah sama yang biru pakai setengah cup yang merah dan setengah cup yang biru dan sebenarnya kalau gak ada lentil ataupun gak suka lentil pakai jagung juga bisa jadi sup jagung gitu terus kita tutup kita diamkan selama 20 menit dan setelah 20 menit kita aduk lagi gini dan kita rasa gimana rasanya kurang asin atau kurang apa gitu dan kita tutup lagi setelah 5 menitan kita tutup lagi kita tutup lagi dan kita tunggu aja sampai benar-benar mateng setelah mateng kita plating ini hasilnya dan jadinya dan aku taruh basil diatasnya iya herbs gitu biar ada manis-manisnya gitu rasanya gini terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe dan like makasih